Intro Kesedaran awal nasionalisme Tercetus melalui langkah British membendong idea gerakan Islam dari Timur Tengah Selain itu, melalui kebangkitan Islam Seterusnya, tercetus melalui penentangan Tok Janggut Di samping itu, tercetus melalui Empayu Ukmaniyah Seterusnya, tercetus melalui akbar dan majalah Berikutnya, melalui cerita terkukur Akhir sekali, tercetus melalui kesedaran nasionalisme Melayu Membendong idea gerakan Islam dari Timur Tengah British memperkenalkan enakmen Undang-Undang Islam 1904 Untuk memastikan, sesiapa yang mencetak atau mengedar tulisan berkaitan agama dan politik Islam Tanpa izin Sultan boleh dipenjarah Selain itu, menubuhkan dua badan penyiasat Yaitu, Jabatan Siasatan Jenayah Dan Bayro Siasatan Politik untuk mengawal gerakan Islam-Islamia Kebangkitan Islam Kebangkitan Islam menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan pan-Islamisme Penentangan Tok Janggut merupakan hasil kesedaran politik atau bangsa Yang menggerakkan penentangan bercorak tempatan Seterusnya, gerakan ini melibatkan penduduk Pasir Putih, Gelantan Untuk mempertahankan agama Islam dan hak penduduk Gerakan berlaku ketika pergolakan politik di Eropa Penentangan Tok Janggut Peristiwa penentangan Tok Janggut merupakan rentesan kebangkitan masyarakat Islam sedunia Terhadap penjajah barat yang menafluk negara Islam Tok Janggut dipengaruhi oleh penglibatan Utmania dalam Perang Dunia Pertama di Eropa Penentangan kemudiannya dikaitkan dengan cukai dan sikap membenci British Empire Utmania Pada 11 November 1914, Utmania mengeluarkan fatwa untuk menyeru orang Islam yang ditindas penjajah barat Agar bangkit bersama-sama Utmania Fatwa tersebut mendapat perhatian kaum muda di tanah Melayu melalui Akbar British bewaspadat pada pesokangan orang Melayu kepada Utmania Pemimpin negeri Melayu menyokong Khalifah Utmania yang dianggap pelindung umat Islam atau penahung bagi tanah suci Mekah dan Madinah Akbar dan Majalah Suatu cilain digunakan setelah penentangan bersenjata Tok Janggut gagal, yaitu menggunakan Akbar dan Majalah Kesedaran politik tidak boleh dilakukan secara terang-terangan Kerana Undang-Undang British menghalang orang Melayu menyatakan sikap politik melalui bahan penulisan Undang-Undang mengawal kebebasan bersuara, penyerbitan, berpersatuan dan kegiatan yang mengancam kedudukan British Yang menyebabkan kesedaran kebangsaan tidak meluas dalam Akbar sebelum Perang Dunia Kedua Cerita Tegukur Cerita Tegukur tersina dalam Akbar Melayu seperti Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Tidak Terunah, Pengasih 1920 Cerita Tegukur merupakan penyesatan politik kemerdekaan yang disampaikan secara bersenidu di sebalik wajah dan pelaku hewan Yang disebabkan adanya Undang-Undang pemerintah yang mengongkong penerbitan Akbar Terdapat rujukan jelas Tegukur no. 1874 dan Tegukur no. 199 Yaitu tarif penting negeri Melayu dikuasai British Tegukur menangisi nasibnya yang bebas dalam negeri merdeka, kini tekurung dalam sangkar emas yang kehilangan penemperdekaan Sedaran Nasionalisme Melayu Lahir dari kesedaran semangat cinta akan negara sebagai asas gerakan menyeluruh selepas Perang Dunia Kedua untuk perjuangan kemerdekaan